Hai Nah sebelum masuk ke videonya aku mau bagi-bagi 1000 diamond dulu buat tiga orang pemenang jika video ini tembus 1000 like dalam waktu dua hari ya setelah video ini di-upload nah caranya gampang banget yang pertama akan tinggal like comment share dan di subscribe ya guys ya biar aku makan semangat dan jangan lupa ya dikomen ID freefire kalian temen-temen ya dan alasan kalian buat mendapatkan diamond ini nah mungkin langsung ya temen-temennya kita masuk ke videonya oke temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi pada video kali ini dan yang bakal coba membahas ya guys ya tips dan trik tahu cara seputar investigasi sistem ya di akun freefire ataupun preparemax guys ini permasalahan yang banyak banget dialami dan pasti sebagian besar player ya udah pernah mengalami masalah seperti ini dan untuk masalah ini ya kenapa bisa terjadi seperti ini karena kalian terdek pernah terdeteksi melakukan kecurangan pelanggaran apapun ya baik itu menggunakan aplikasi ilegal top up diamond ilegal member sama cheater ataupun sengaja yang menggunakan config cheater dan lain-lain ya sehingga menyebabkan akun kalian itu terkena pelanggaran atau mungkin terdeteksi melakukan pelanggaran ya oleh server garena nya dan otomatis pada saat udah kena pelanggaran dan terdeteksi sama server otomatis akun kalian bakal diperiksa ya dan pada saat akun kalian diperiksa itu itulah yang dinamakan itulah eh saat kalian yang ngalami ya jadi akun kan sedang berada investigasi sistem guys karena ya seperti itu guys akun kalian pada saat itu sedang diperiksa guys nah jadi seperti itu untuk penjelasannya kemudian untuk cara mengatasinya aku bakal coba bahas walaupun ini belum terjamin 100% cuman nggak ada salahnya kalian cobain ya ada beberapa tips dan trik yang bakal aku kasih nanti beberapa tahap ya yang bisa kalian cobain cara pertama cara kedua dan cara ketiga guys yang bisa kalian cobain nanti dan silahkan diikutin aja disimak aja ya mudah-mudahan berhasil ya dan jangan lupa dibantu paket lengkap biar kalian itu berhasil guys jadi mudah-mudahan buat yang udah pakai lengkap mudah-mudahan berhasil ya dan mudah-mudahan akunnya itu normal kembali guys nah mungkin langsung aja aku bakal bahas ya satu persatu untuk tips dan trik cara keluar dari investigasi sistem di akun freefire ya ini pastinya secara terbaru tips terbaru ya di tahun 2024 ini setelah update guys Oke nah jadi untuk caranya guys nah saran aku ya kan untuk tips dan trik yang pertama karena investigasi sistem ini karena kalian itu ya terdeteksi adanya kecurangan atau pelanggaran atau mungkin aktivitas yang mencurigakannya di akun kalian nah ini untuk solusi yang pertama ya yang bisa kalian lakuin itu adalah kalian hapus dulu aplikasi freefire kalian ya jadi di uninstall dulu baru di download ulang guys nah saran aku ya seperti itu untuk tips dan trik yang yang pertamanya itu langkah yang pertama ya yang wajib kalian lakuin guys Nah setelah kalian eh hapus ulang nah gunanya ya agar data-data kalian ataupun ya aplikasi freefire kalian restart ulang ya sehingga mungkin untuk aktivitas yang selanjutnya apa namanya guys bukan yang selanjutnya yang sebelumnya ya yang terdeteksi di kalian di akun kalian itu bisa hilang guys ataupun kalau ada file-file yang masuk yang mencurigakan di akun kalian itu semua bisa terhapus ya kalau kalian hapus semua uninstall aplikasi baru di download ulang aplikasinya dari Google Playstore temen-temen ya nantinya untuk aplikasinya itu dijamin bersih guys dari data-data dan sampah-sampah lah ya sehingga menyebabkan akun kalian terinvestigasi nah yang kedua karena ini investigasi sistem ya bisa juga penyebabnya karena kalian dilaporkan atau mungkin kalian jika emang nggak melakukan kecurangan ya bisa juga karena dilaporkan temen mabar sama cheater nggak sengaja ataupun karena kalian top up ilegal ataupun kalau kalian misalkan ya apa namanya guys eh sistem garina yang salah ya jadi kadang juga sistemnya garina yang salah ya yang mendeteksi kalian sembarangan nah untuk tips dan trik yang selanjutnya ya untuk mengatasi masalah ini ya aku seranin kalian itu jangan login dulu guys ya selama 7 hari guys jadi kalian diamin dulu ya akun kalian satu mingguan setelah kalian download ulang ya nanti kalian bisa mainkan ya akun yang lain guys cuman untuk akun yang terinvestigasi itu ya aku seranin enggak usah dilogin dulu selama beberapa hari ya minimal 7 hari guys nah nanti kalian bisa cek langsung apakah ada perbedaan atau enggak ya ini tips dan trik yang kedua dari aku yang bisa kalian cobain karena dia berhasil temen-temen Nah untuk yang ketiga temen-temen ya kalian bisa coba untuk melaporkan masalah ya permasalahan ke garena jadi untuk jika cara yang pertama dan cara yang kedua tadi belum berhasil nah ini aku saranin temen-temen ya untuk melaporkan langsung ke garena nah karena untuk proses investigasi sistem ini ya semua player aku juga sebenarnya pernah dapat ya masalah seperti seperti ini ini aktivitas yang yang wajar kalau menurutku ya semua player pasti pernah dapat kayak gini karena kan penyebabnya mungkin karena mabar sama citar enggak sengaja ataupun karena dilaporkan atau karena top up ilegal yang tanpa sepengetahuan kita atau kita ada file-file yang nyempil ya di data-data juga game prefer kita sehingga menyebabkan akun kita terkena aktivitas ya terdapat aktifitas yang mencurigakan gitu makanya diri sana di pihak garenanya diperiksa dan pada saat diperiksa terjadilah proses investigasi sistem seperti ini yang kalian rasakan seperti ini guys saat ini dan eh untuk tips dan trik yang selanjutnya aku bakal coba kasih lihat gimana cara untuk melaporkan ya ke pihak garena guys nah ini juga bisa kalian lakukan ya mana aja bisa untuk eh cepet-cepet ya cepet-cepet keluar dari investigasi ini guys akun kalian langsung aja nah untuk langkah pertamanan ya silahkan ke Google Chrome aja guys atau aplikasi browser HP kalian ya kemudian langsung cari aja garena player support atau garena help ya nah ini nanti bakal muncul seperti ini silahkan dibuka yang paling atas garena player support guys nah disini ini kan tinggal geser aja ke bawah ya kemudian klik tiket laporan nah kemudian kan tinggal login temen-temen kalau misalkan belum login ya silahkan login dulu guys Nah setelah login kan tinggal tutup-tutup aja ya dan tinggal di Scroll ulang ke bawah kemudian pilih yang tiket laporan lagi guys nah disini kalian tinggal pilih game ya gamenya tinggal dipindahin ke freefire nah maupun freefire Max ya sama aja tinggal pilih freefire kemudian kategori pilih aja yang eh akun ya temen-temen kemudian subkategori pilih aja kendala matchmaking ya yang ini untuk edinya ya silahkan diisi aja misalkan ya aku bakal isi seperti ini nah kemudian nickname nya tinggalkan klik nanti bakal otomatis ya temen-temen namanya otomatis gitu nah selanjutnya unggah file screenshot ya ini wajib kan isi nanti jadi pas kalian itu ada notifikasi naik ya akun kalian sedang diinvestigasi pastikan ada tandanya ada peringatan yang muncul ya pas kalian mau invite teman atau mau main mau mambat pasti ada peringatan yang muncul tulisan-tulisan yang muncul atau bisa kalian screenshot dan kan milik apa namanya guys pilih ya dan masukin di sini guys wajib itu ya Nah disini aku contohin aja ya ini udah aku pilih kemudian untuk isi pesannya ya kalian tinggal isi seperti ini guys nah ini untuk teksnya aku bakal kasih deskripsi ataupun di ikutin komentar guys nanti tinggal kalian salin kirimkan ini ya guys ya silahkan dikirim aja seperti ini ya nah ini udah sukses guys jadi cara yang ini ya ini yang terakhir setelah kalian menggunakan cara yang satu kedua tadi ya tuh ini cara yang terakhir jika kalian udah menunggu 7 hari juga tapi belum ada perubahan nah ini ya baru kalian bisa laporkan guys tapi agar nanya langsung dan setelah kalian laporkan kalian bisa tunggu balasannya beberapa hari temen-temen jadi silahkan ditunggu aja balasannya di bagian list tiket ini ya di bagian list tiket nanti kalian bisa cek apakah udah di respon dibalas sama Garena nya atau belum guys nanti tinggal ikutin ya ketentuan dan apa namanya potonjuk dari Garena nya ya sudah dengan balasan yang disuruh guys silahkan kalian ikutin instruksi dari pihak Garena dan silahkan kalian keren lakuin ya temen-temen nanti bakal muncul ya di sini untuk balasannya ini belum ada balasannya ya temen-temen nanti tinggalkan cek secara berkala nanti bakal ada basah balasannya kok guys jadi support via temen-temen untuk tips dan trik dan cara mengirim ya list tiket permasalahan investigasi sistem ke admin ke Mimin Garena nya langsung guys selamat menikmati 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 Terima kasih.